Intro Tes-tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan merestorasi dan memodifikasi Unit Adiputro Jetbus HD Mercedes-Benz O500R1836 Dan rencananya nanti saya akan menyulap bis ini Menjadi salah satu bis akap asal Banda Aceh Di sebuah bengkel yang terdapat di map Jatra versi terbaru Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check him, bro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan merestorasi dan memodifikasi Unit Adiputro Jetbus HD Mercedes-Benz Dan rencananya nanti saya akan melakukan kegiatan tersebut Di sebuah bengkel yang berlokasi di SPBU Bakauheni sebelah sini Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke bengkel yang tadi saya maksud Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga tidak ada yang namanya insiden shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di sebuah SPBU yang berlokasi di jalur lintas Sumatra Dari SPBU yang tadi langsung aja kita belok ke arah kanan Mengikuti jalur ini Hingga nantinya kita finish di tempat yang tadi saya maksud Ya, ini sebuah bengkel yang berlokasi di SPBU yang ada di Bakauheni Dan rencananya nanti di bengkel tersebut Kita akan melakukan kegiatan restorasi Dan modifikasi terhadap unit Adiputro Jetbus HD Dengan stasis premium yakni Mercedes-Benz O500R 1836 Bench pertama Terlihat dari bentuk steering wheelnya yang kurus Dan juga logo Mercedes-Benznya ini timbul bukan hanya sekedar cetakan biasa ya Oh iya, seperti video modifikasi hari Sabtu kemarin Di video modifikasi kali ini juga saya menggunakan settingan G-Traffic yang terbilang besar Yakni G-Traffic 5 Nah, jadi memang setelah saya pikir-pikir Keberadaan trafik di video modifikasi itu sama pentingnya Seperti keberadaan trafik di video jalan-jalan Makanya kalau kalian perhatikan Di beberapa video modifikasi belakangan ini yang saya buat Pasti saya selalu menggunakan settingan trafik yang besar seperti ini Terima kasih telah menonton! Oh iya, by the way, video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar Yang sebenarnya orang-orang ini mintanya beragam alias beda-beda ya Ada beberapa orang yang meminta saya untuk memodifikasi unit Adiputro Jetbus HD Dan juga ada beberapa orang yang meminta saya untuk memodifikasi unit bis yang berasal dari Tanah Sumatra Dan berhubung saya punya modnya Kemudian juga udah kepikiran Untuk memodifikasi unit bis Sumatra yang seperti apa Akhirnya langsung deh saya buatkan video modifikasinya di hari minggu-minggu ini Sedangkan untuk video jalan-jalannya ya seperti biasa Akan saya tayangkan di minggu depan Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu per satu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Oke lur disini saya mau muter di depan aja ya Karena kalau kita langsung belok kanan di SPBU tadi Yang ada durasi video menuju ke bengkelnya terlalu cepat Jadi kita muternya di... Eh gak ada puteran lagi Loh 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 Mas Andro gimana sih? Ini gak ada tempat puteran lur Eh ada Eh gak bisa muter disini Astagfirullahaladzim ya Allah Ini mah yang ada kita bablas ke pelabuhan bakauheni ya Waduh 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 Pak Darut cuma pengen modifikasi doang Agak lebih tapi kenapa muter di pelabuhan bakauheni mas Andro? Ya maaf dah namanya juga Apa namanya? Gak sesuai dengan realita jadi ya harus terpaksa seperti itu ya Jadi sekarang yuk langsung aja kita fokus ke sebelah kiri jalan Nah ini dia Sekarang kita sudah tiba di SPBU yang saya maksud sedari tadi Yang ini sebuah SPBU yang berlokasi di dekat Ruas Tol Trans Jawa Letak bengkelnya ada di sebelah sana Ini kita muter ke sebelah kiri terlebih dahulu Kemudian kita belokan dan kita langsung parkir di logo bengkelnya aja Nah itu dia logo bengkelnya Dan disini kita putar steering wheelnya ke arah Nah jadi seperti ini untuk bagian belakang dari unit bis yang akan kita restorasi dan modifikasi Ya ini unit Adiputro Jetbus HD atau Jetbus 1 dengan sasis premium Ya ini Mercedes-Benz O500R 1836 Lanjut ke bagian samping dan seperti ini penampilannya Belum menggunakan livery ya ini baru menggunakan warna dasar berupa warna abu-abu Dan juga ada poxy atau dempul yang berwarna kuning Untuk bannya menggunakan Banyoko Hama 715R Dengan menggunakan velg baut 10 bawaan dari pihak Mercedes-Benznya Dan basic body bis ini adalah Adiputro Jetbus HD alias Jetbus 1 pintu belakang Dan untuk bagian depannya seperti ini juga masih polos Tapi ada beberapa bagian yang didempul nih di bagian member depan Untuk kacanya masih polos banget Nggak ada variasi sticker yang tertempel Untuk bagian interiornya nanti kita akan mengaplikasikan toilet Kursi penumpang dan sekat penumpang ya Oke kalau gitu yuk langsung aja kita cus masuk ke dalam bengkel Nah oke sekarang ini saya sudah masuk ke dalam bengkel Dan yuk langsung aja kita mulai untuk merestorasi dan memodifikasi Unit Adiputro Jetbus HD Dengan sasis premium yakni Mercedes-Benz O500R 1836 Dan untuk hal pertama yang akan kita lakukan adalah merestorasi Baik itu di bagian interior maupun eksterior Kemudian dilanjut memasang livery salah satu bis akap asal Banda Aceh Dan memasang banyak aksesoris biar tampilan bisnya lebih menarik lagi Dan yuk langsung aja kita mulai merestorasi Dimulai dari bagian spionnya dulu ya guys ya Nah untuk spionnya ini Kita upgrade menggunakan spion tanduk SHD seperti ini Kemudian lanjut kita pasangkan emblem atau logo Adiputro di sebelah depan kanan ini Kemudian lanjut kita pasang Eh tunggu slotnya disini kayaknya Nah disini kita ganti menggunakan headlamp flip-flop varian 1 biar lebih keren Kemudian lanjut kita pasangkan LED di bagian kepet roda Nah untuk LED-nya kita pasang yang LED lampu sen plus senja berwarna pink Kemudian lanjut ke bagian Oh disini dulu nih Nah ini saya lupa nih Disini kita pasangkan emblem Royal Coach Super Executive Kemudian kita pasangkan juga strip Royal Coach Super Executive Agak ribet nyebutnya ya Kemudian sekarang kita lanjut ke bagian belakang dulu ya guys ya Nah jangan heran kalau di bagian belakangnya ini kap mesinnya agak mendem ke dalam Tenang aja itu hanya terjadi di dalam bengkel atau dealer Tapi nanti ketika kita udah di luar bengkel Posisi kap mesinnya akan kembali ke tempat yang seharusnya Oke di bagian belakang saya hanya ingin memasang lampu segitiga modul 1 seperti ini Kemudian sekarang unit bisnya sudah selesai di restorasi di bagian eksterior Sekarang yuk kita masuk dulu ke bagian interior Nah di bagian interior kita akan memasang aksesori spion kecil chrome Kemudian kita pasangkan juga GPS Kayaknya nggak perlu deh karena seingat saya GPS remote ini nggak work ya Oke kemudian kita geser ke bagian kabin penumpang seperti ini Nah di bagian kabin penumpang kita pasangkan hoarding varian 1 Kemudian slot kursinya tuh ada disini Kalau nggak salah deh tunggu-tunggu Saya lupa-lupa ingat ya nggak sih? Ah ini dia Untuk seatnya kita pasang seat super eksekutif dua-dua kayak gini ya Kemudian Oh saya mau pasang sekat Sebenernya untuk unit bis yang saya modifikasi nanti Kalau di relive itu dia nggak pakai sekat Tapi untuk di video ini saya improve aja Dengan menggunakan sekat penumpang yang modelnya seperti ini Nah kemudian sekarang saatnya kita ke bagian eksterior lagi Lebih tepatnya kita akan memasang livery bis yang tadi saya maksud Ya ini salah satu bis akap famous yang berasal dari Banda Aceh Ya ini unit bis akap apa hayo Sebenernya untuk di mode jet bus STK Varian sasis Mercedes-Benz O500R ini ada banyak banget bis Sumatra ya Eh maksudnya ada banyak banget livery bis Sumatra Tapi untuk di video kali ini saya akan mengaplikasikan unit bis ini Nah jadi di video kali ini kita akan memodifikasi unit bis sempatistar dengan nopol BL7701AA Yang kalau nggak salah bis ini memiliki nickname Pinky Boy ya kalau nggak salah ya Dan yuk langsung aja kita mulai modifikasinya dimulai dari bagian mana ya Saya bingung juga tunggu tunggu Kita ke bagian file lock dulu aja ya Kita ke bagian kaki-kaki Jadi langsung kita pakai free cam Dan mendekat ke bagian roda depan terlebih dahulu seperti biasa Oke untuk di bagian ban depan Kita ganti menggunakan ban Pirelli Nah udah lama kita nggak pakai ban Pirelli Kita pakai ban Pirelli seri H89 ya Kemudian bagian ban belakang juga demikian Kita ganti ke ban Pirelli H89 Kemudian untuk file locknya itu nggak usah diotak-atik ya Jadi untuk di bagian roda belakang ini Kita hanya perlu memasangkan wheel dock Adiputro matte berwarna pink seperti ini Nah sekarang kita balik lagi ke bagian roda depan Di bagian roda depan kita harus nyopot dudukan wheel dock Karena untuk di bagian roda depan dia nggak menggunakan wheel dock Melainkan menggunakan ring polos Nah untuk ring polosnya ini mau saya improve Dengan menggunakan ring polos yang ada logo atau emblem Mercedes-Benz Dan tentunya kita berikan warna pink Biar sama seperti warna wheel dock yang ada di bagian roda belakang ya Jadi tampak samping dari unit sempati star pinky boy seperti ini Wah mantep banget ya Bagian roda belakang menggunakan wheel dock Adiputro berwarna pink Bagian roda depan menggunakan file lock standar Plus ring polos berwarna pink dengan ada logo Mercedes-Benz Oh ya by the way jangan heran kalau liverynya kotor Ini emang livery bawaan dari autor atau pembuat liverynya seperti itu ya Sebenarnya ada yang nggak kotor warnanya Tapi bukan sempati star yang mau saya modifikasi Ini ada lagi sempati star tapi beda unit ya Ini nopolnya BL7703 Sedangkan yang mau saya modifikasi adalah BL7701 Jadi abaikan aja kalau si liverynya ini ada kotor-kotornya ya namanya juga bisumatra ya Kalau nggak kotor tuh kayak kurang lengkap gitu ya Oke kita lanjutin lagi aja sekarang langsung ke bagian bumper depan Di bagian bumper depan ada banyak banget hal Eh ada banyak banget hal Ada banyak banget part yang mau saya pasang Seperti winglet samping ya Winglet kanan kiri seperti ini Kemudian kita pasang hidrolik berwarna hitam Di sebelah kanan Eh maksudnya di sebelah samping atau samping depan ya Kita coba tunggu tunggu Kita pakai yang kanan kiri plus depan Oh lebih keren yang kayak gini Yaudah kita pasang yang samping plus depan Kemudian lanjut kita pasangkan aksesoris lampu tembak plus dudukan plat nomor Kita tulisnya chrome aja biar gampang Nah disini ada banyak varian sebenarnya Ini varian 1 Ini varian 2 Dan ini untuk varian 3 Nah disini saya mau pasang yang varian 1 aja ya Jadi jumlah lampunya ada 6 2 yang berwarna kuning 4 yang berwarna putih Kemudian lanjut ke bagian scotlet Nah sekarang kita pasang scotlet Yang berwarna pink varian 5 Kalau nggak salah Betul? Eh bukan Yang full set ada di nomor Eh bukan yang ini lho Tunggu 4 apa ya? Ah iya 4 Jadi ada bolong-bolongnya nih Full set Tapi di bagian bawah lampunya itu Dia bolong alias Nggak dipasangkan scotlet ya Oke kemudian kita lanjut Emblem Mercedes-Benznya nggak usah dipasang Karena kalau kita pasang Nanti dia posisinya nggak pas Dengan si emblem Mercedes-Benz Yang ikut warna livery ya Jadi ini bukan emblem dari modenya Tapi emblem dari bawaan liverynya Kemudian sekarang kita lanjut Improve dengan menggunakan boneka panda Varian 1 Kemudian juga mau saya improve Dengan menggunakan strobo Satu baris aja Atau satu tumpuk aja ya Saya nggak akan pasang 2 atau 3 tumpuk Melainkan satu tumpuk aja Kemudian lanjut lagi Kita pasang tameng Nah kalau modifikasi bisumatra Nggak lengkap rasanya Kalau kita nggak menggunakan Tameng kaca depan Seperti ini Lebih keren dan lebih gagah tampilannya Meskipun ganggu pandangan driver ya Oke kemudian lanjut Ke bagian Tunggu Nah di bagian kaca depan Kita pasangkan LED Kaca yang berwarna pink Seperti ini Tunggu Saya kasih lihat dulu ya Nah tuh kayak gitu Jadi ada LED yang berwarna pink Kemudian lanjut ke bagian LED Blitz Nah di bagian depan Mau saya pasang 3 titik Yang kesemuanya berwarna putih ya Jadi kita tulis putih aja Nah di atas flip Kemudian di bawah kanan flop Dan di bawah kiri flop Jadi dia nyalanya akan Berganti-gantian ya guys ya Nah kemudian sekarang Kita lanjut ke bagian Apa ya tunggu Oh saya belum pasang telolet ya Iya belum lho Jadi kita geser ke kiri dulu kayak gini Nah susahnya kalau pasang telolet Di mode ZBUS STK ya kayak gini Jadi slotnya itu hanya terlihat Kalau kita arahkan kameranya Seperti ini ya Nah ini dia slotnya Kemudian disini saya mau pasang Telolet Basuri versi 3 aja ya Udah lama kita nggak pakai Telolet Basuri versi 3 Nah kemudian sekarang Kita lanjut ke bagian Lampu kolong Nah untuk lampu kolongnya Kita pasang yang berwarna pink Pokoknya untuk LED Yang ada di unit bis ini Kesemuanya mau saya pasang Dengan menggunakan yang warna pink ya Kita tulis pink aja Nah ini yang depannya bleach pink Kemudian yang tengahnya Statis berwarna pink Dan yang belakangnya Eh sorry yang ini Belakangnya bleach pink juga Nah kemudian Sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Nah di bagian belakang ini Saya mau pasang banyak aksesoris Mulai dari Dudukan plat nomor Kita pasang yang berwarna hitam Tapi yang varian 1 aja Tunggu 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 Varian 1 Ah ini dia Varian 1 hitam Kemudian kita lanjut Pasang aksesoris Oh iya Saya lupa ngasih tau Sebenarnya kalau di Relive Unit bis 4T star BL7701AA ini Di bagian belakangnya Bukan seperti ini Jadi bukan menggunakan Bokong jet bus HD Melainkan menggunakan Bokong dengan Lampu model cakar Nanti kalau nggak lupa Bakal saya taruh Penampilan belakang Dari unit bis ini Kalau nggak lupa ya Jadi mohon maaf banget Kalau tampilan Apa namanya Mode bisnya ini Kurang sesuai dengan Kondisi di Relive Oke kalau gitu Langsung kita lanjut lagi Sekarang kita pasang Skotlet full hitam Di bagian lampu belakang Kemudian mengaplikasikan Skotlet berwarna putih Varian 1 Kemudian lanjut lagi Kita pasang Lampu sen yang flip flop Tapi pasang yang mana ya Tunggu ini ada banyak varian Rare lamp 2 sen flip flop Atau sen double Sen double aja kali ya Lebih keren sih menurut saya Kemudian kita pasangkan Lampu rem ke deep flip flop Agak pusing emang Tapi nanti hasilnya bakal bagus kok Kemudian lanjut kita pasang Eh tunggu dah ini Tadi apa nih Oh ini Skotlet Ini tadi udah ya Oke kemudian Ini apa Oh ini emblem Mercedes-Benz Gak perlu Nah disini saya mau pasang Skotlet berwarna pink Di bagian lampu sen dan juga Di lampu mundur Alias lampu atret Kemudian kita pasangkan Emblem adiputro Di sebelah sini Kemudian pasang Eh tunggu LED grill cup mesinnya Belum ada nih Nah kita pasang LED grill cup mesin Yang modelnya RGB senja plus rem Varian 1 seperti ini Untuk lampu sennya kita kasih warna kuning aja Kayak gini Dan untuk di bagian tengahnya Kita pasang modul bleach berwarna pink Eh modul bleach atau modul kota ya Kalau modul kota tuh dia statis lor Tunggu tunggu nih Kayak gini nih Nah jadi dia bakal nyala terus Kayak gini aja deh ya Kita pakai modul kota Kemudian terakhir Kita pasang LED bleach Di bagian belakang Kita pasang yang warna putih juga Jadi untuk di sebelah kiri yang flip Di sebelah kanan yang flop Jadi nanti tuh dia nyalanya Akan berganti-gantian Kanan dan kiri Oke untuk bagian belakangnya Ini harusnya udah aman semua ya guys ya Dan kita cross check dulu deh Ini kayaknya hasil modifikasinya Udah selesai Harusnya ya Jadi langsung aja kita cross check Dimulai dari bagian depan Wih bagian depannya sangar banget ya Meskipun disini hanya ada Satu tumpuk LED strobo Tapi tetap keliatan gagah Karena liat dong Di bagian depan ini Full aksesoris berwarna pink Mulai dari winglet Kemudian scotlet Sepion Bahkan sampai tulisan rute medan jakartanya Dia berwarna pink Bahkan bagian dashboardnya pun Ini berwarna pink Dan ada gambar hello kitty nya lor ya Kemudian di bagian depan juga Saya pasangkan tameng Kemudian 6 buah lampu tembak Dudukan pelat nomor LED bleach 3 titik Yang nyalanya akan berganti-gantian Di sebelah kanan sini ada spion kecil Dengan motif atau tekstur krum Kemudian di bagian sampingnya Ini udah keren banget nih ya Menggunakan ban Pirelli H89 Bagian roda belakang Pake build up Adiputro Roda depan menggunakan ring polos Dengan adanya logo Mercedes Benz Kemudian juga ada strip dan emblem Royal Code super eksekutif Di bagian belakang pun Ini harusnya aman Meskipun ya lagi-lagi Untuk kapasinya agak kurang pas Tapi tenang nanti di luar bengkel Posisi kap mesinnya ini Akan kembali ke tempat yang seharusnya Tenang aja pokoknya ya Di bagian belakang juga ada banyak kursoris nih Ada scotlet Kemudian ada LED grill kap mesin Ada lampu segitiga yang kayak gini Dan ya pokoknya ini udah aman Jadi yuk langsung aja Kita keluar bengkel Untuk melihat hasil modifikasinya Oke sekarang ini saya sudah keluar dari bengkel Dan yuk langsung aja kita lihat Hasil modifikasi yang saya lakukan Terhadap unit B sempatistar Pinky Boy Kita review dulu dari bagian interior Meskipun disini gak terlalu banyak aksesoris yang saya pasang Tadi saya hanya memasang aksesoris wajib Yakni spion kecil dengan motif atau tekstur prum Dan kemudian di bagian dashboard itu Totalnya hanya ada satu tumpuk LED strobo Beserta beberapa aksesoris boneka panda Kemudian dari kamera satu ini juga udah jelas Bahwasannya di bagian kaca depan Saya pasangkan jatameng atau jaring-jaring besi Seperti kondisi di real life Dan kemudian seperti yang tadi saya bilang Untuk di bagian interior ini Full aksesoris berwarna pink Tuh lihat di bagian dashboard Ada banyak banget aksen berwarna pink Mulai dari yang polos Hingga motif Hello Kitty Seperti yang saya kasih unjuk ini Mantep banget ya Nah jadi seperti ini untuk bagian interior Dari unit B sempatistar Pinky Boy Lanjut ke bagian belakang Dan overall seperti ini penampilannya Dan yuk langsung aja kita review Dimulai dari bagian paling bawah terlebih dahulu Di sini kosong lompong ya Hanya terdapat aksesoris besi stoodbar Berwarna hitam bawaan dari mode beastnya Kemudian di bagian belakang ini Saya improve dengan menggunakan Dudukan plat nomor berwarna hitam Untuk mufflernya gak saya ganti ya Dari awal sudah menggunakan muffler 4 corong Dengan bentuk bulat seperti itu Kemudian untuk lampu belakangnya ini Saya improve dengan menggunakan Skotlet berwarna hitam Juga skotlet berwarna putih Jadi kontras banget warna skotlet Di bagian lampu belakang Oh iya untuk di bagian Bohlam lampu mundur Sama bolam lampu sennya Juga saya berikan skotlet berwarna pink Biar aksesorisnya full warna pink pokoknya Kemudian di bagian kisi-kisi udara ini Terdapat LED yang lumayan Bukan lumayan tapi super lengkap Mulai dari LED senja RGB running Kemudian lampu rem Dan juga lampu sen seperti ini Lanjut ke bagian di bawah kaca belakang Ini saya improve dengan menggunakan lampu modul segitiga Dan di bagian atap ini ada 2 exhaust Dan juga 2 titik LED bridge berwarna putih Dan ya overall seperti ini untuk bagian belakang dari unit beast Sempatistar Pinky Boy Kemudian untuk bagian samping Overall seperti ini penampilannya Jadi memang hampir kesemua aksesoris yang terdapat di unit Sempatistar Pinky Boy ini Hampir kesemuanya berwarna pink sesuai dengan nickname unit beast ini Dan yuk langsung aja kita review Dimulai dari bagian kepet roda terlebih dahulu Jadi untuk kesemua kepet rodanya ini hanya memiliki satu warna Yaitu warna pink Kemudian saya improve dengan menggunakan LED senja berwarna pink Plus LED lampu sen berwarna kuning Kemudian lanjut ke bagian roda belakang Dan seperti ini untuk visualnya Menggunakan ban Pirelli H89 Kemudian juga disini mengaplikasikan wheel dock Adiputro berwarna pink Keren banget ya warnanya Kemudian lanjut ke bagian tengah Ini kosong lompong Gak ada aksesoris pipa stainless Karena memang gak support untuk varian sasis Mercedes Benz O500R Dan seperti ini untuk visual roda depan dari unit beast Sempatistar Pinky Boy Menggunakan ban yang sama Yaitu Pirelli H89 Bedanya untuk di bagian depan ini Gak menggunakan wheel dock Melainkan menggunakan ring polos Dengan adanya emblem atau logo Mercedes Benz yang berwarna pink Sama seperti warna aksesoris yang lain yang ada di unit beast ini Kemudian di bagian bumper depan kanan kiri Terdapat winglet berwarna pink Hidrolik berwarna hitam Kemudian tadi juga saya sudah mengubah bentuk spionnya Dari yang tadinya spion lipat menjadi spion tanduk model jetbus SHD Kemudian di bagian sini juga ada 2 aksesoris tambahan Yakni emblem royal code super eksekutif Dan 3 baris Eh sorry 3 strip Royal code super eksekutif Pokoknya ini nih yang saya kasih unjuk bingung nyebutnya kayak gimana ya Nah jadi seperti ini untuk bagian samping Dari unit beast Sempatistar Dengan nickname Pinky Boy By the way saya salut banget sama yang buat liverynya Detail banget lor Ini kotornya tuh gak cuma di bagian bawah bodinya aja Tapi sampai ke bagian kepet roda Dan untuk bagian depan overall Seperti ini penampilannya Seperti biasa bagian depan menjadi bagian yang paling meriah dibanding bagian yang lain Dan yuk langsung aja kita review dimulai dari bagian paling bawah Lebih tepatnya di bagian tengah Wah ini eh catching banget ya Di bagian tengah ini ada 6 buah aksesoris lampu tembak 4 berwarna putih dan 2 lainnya berwarna kuning Kemudian di bagian bawahnya terdapat plat nomor Yanni BL7701AA Kemudian untuk wingletnya disini saya pasang winglet yang non full set Yang artinya winglet ini hanya terletak di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri Kemudian ada hidrolik berwarna hitam di samping dan juga di bagian depan Dan di bagian bawah bumper depan sebelah kanan terdapat 6 corong telolet basuri versi 3 Dan juga ada 1 titik LED bleach di sebelah sini dan 1 titik lainnya ada di sebelah sini Juga ada di bagian atas nanti bakal kita lihat juga ya Kemudian lanjut ke bagian headlamp atau lampu utamanya Saya berikan scotlet berwarna pink yang bolong di bagian bawah lampnya Begitu juga dengan LED kumisnya disini juga terdapat scotlet berwarna pink Lanjut ke bagian dashboard Ini hanya terdapat 1 baris LED strobo Kemudian ada boneka panda Dan ini dia yang menjadi penghalang pandangan driver Yanni tameng atau jaring-jaring besi Mungkin nanti untuk di video jalan-jalannya bakal saya copot ya Tapi nggak tahu deh lihat nanti aja Kemudian di bagian atap ini hanya ada 1 titik LED bleach berwarna putih Udah itu aja Jadi memang untuk di video modifikasi kali ini saya hanya mengaplikasikan Satu baris LED strobo aja Nggak usah banyak-banyak ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kalau tadi kita udah puas melihat mode siang dari unit B sempati Star Pinky Boy Kemudian sudah sama-sama mendengar suara telolet basuri versi 3 Sekarang yuk langsung aja kita lihat pertunjukan LED yang ada di unit bis ini Mengingat tadi saya udah banyak banget memasang aksesoris LED bawaan dari mode jetbus STK ini Dan yuk langsung aja kita nyalakan lampu utama dan LED strobonya dalam hitungan ketiga Kita hitung bareng-bareng seperti biasa Satu, dua, tiga Dan overall seperti ini penampilannya apabila lampu utama dan LED strobonya sudah menyala Ini visual lampu senja, ini lampu dekat, dan ini untuk lampu tembak Nah jadi kalau saya nyalain lampu tembak Lampu tambahan di bagian bumper pun akan ikut menyala semua Dan overall disini saya hanya memasang satu baris LED strobo Itu terletak di bagian dashboard aja Tapi meskipun hanya satu tumpuk LED strobo yang saya aplikasikan di unit sempati Star Pinky Boy ini Visual depannya tetap meriah karena disini ada banyak banget LED yang ikut menyala Seperti LED aquarium Kemudian juga jangan lupakan keberadaan LED lampu sen flip-flop di bagian lampu utama Dan juga LED lampu kolong depan yang modelnya nge-bleach Jadi meskipun hanya satu tumpuk LED strobo Tampilan bisnya ini tetap meriah Jadi seperti ini untuk bagian depan dari unit bis sempati Star BL7701AA Dengan iklim Pinky Boy yang memiliki rute dari Medan menuju ke Jakarta Lanjut ke bagian samping dan overall seperti ini penampilannya By the way ternyata untuk lampu kolong bawaan dari mode ini Benar-benar terang ya Menurut saya ini agak keterangan Meskipun bagus tapi kalau dibuat lebih redup lagi mungkin jadi lebih realistis ya Dan overall disini saya pasangkan lampu kolong yang berwarna pink di kesemua bagian Mulai dari bagian depan tengah hingga ke bagian belakang Lampu kolong depan sama belakang modelnya nge-bridge Sedangkan untuk lampu kolong tengahnya itu modelnya statis alias diam aja Nah jadi seperti ini untuk bagian samping dari unit bis sempati Star BL7701AA Iya gak sih kayak gitu? Kalau gak salah nge-pollnya seperti itu ya Oh iya disini juga ada tambahan LED berwarna biru yang didapat dari handle bagasi Dan untuk bagian belakang overall masih gelap Karena emang belum saya nyalakan lampu-lampuannya Jadi yuk langsung aja kita nyalakan dari LED senja RGB running Dan visualnya seperti ini lagi-lagi lampu kolongnya ini terang banget ya guys ya Kemudian untuk visual lampu sennya seperti ini Dia berkedap-kedip aja gak running Dan untuk lampu remnya dia tuh menyatu sama si lampu senjaknya Jadi kalau lampu remnya nyala akan kurang kelihatan sih Maka dari itu saya mengaplikasikan lampu rem flip-flop di bagian lampu rem utamanya itu ya Jadi tetap kelihatan jelas meskipun lampu di bagian kisi-kisi udaranya tuh gak begitu jelas terlihat Kemudian disini juga saya improve dengan menggunakan lampu modul segitiga Yang berfungsi sebagai lampu senja dan juga lampu rem seperti ini Kemudian di bagian atap ini ada dua titik LED Blitz berwarna putih Yang nyalanya akan berganti-gantian antara kanan dan kiri Dan ya overall seperti ini untuk bagian belakang dari unit bis 4T Star Pinky Boy Cukup meriah untuk seukuran bis Sumatra seperti ini ya Nah berarti sudah selesai untuk video restorasi dan juga rombak Adi Putro Jetbus HD atau Jetbus 1 dengan sasis Mercedes-Benz O500R 1836 Kita sulap menjadi salah satu unit buis miliknya PO Sempatistar Yang ini Sempatistar BL7701 dengan nickname Pinky Boy Dan seperti biasa untuk video jalan-jalannya gak akan tayang di hari yang sama Melainkan akan saya tayangkan di hari selasa minggu depan Insya Allah Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton selamat menikmati